Intro Oke bro, jumpa lagi dengan saya bro ya Rican Lusunungkat Kali ini saya akan berbagi tip Biar burung hafal kandang atau tong ya bro ya Biar kalau dilepas burungnya gak hilang Langsung balik ke kandang ya bro Ini saya juga ada burungnya Yang warna plorok, buruk gambir Karena mau saya jadiin rumahan ya bro ya Ini ya bro ya Saya udah taruh dirangkap begini bro Ini posisi burung begini ya bro ya Pertama-tama dirangkap biar ngapalin lingkungan sekitar Ntar kalau udah beberapa jam lah Ntar saya taruh di tong ya bro ya Tongnya udah saya siapin di atas Ya bro Ntar beberapa hari kemudian Dibuka lagi tongnya Burungnya ditangkap, dikasih rangkap lagi ya bro ya Ini langkah awalnya ya bro ya Ini yang pertama kali ya bro Langsung saya mau masukin ke tong ya bro ya Oke ya bro Ikutin terus video saya bro Ini bro ya Udah saya kangket ya bro Plorok, jodoh gambir ya bro Mau saya Biar hafal tong ini ya bro ya Ini tongnya ini ya bro ya Ntar dikurung disini Tiap hari Tapi ntar kalau siang Dikeluarin Ditaruh dirangkap ya teman-teman ya Ya dikasih makan Seperti biasa ya bro Dikasih makan dan minum Ntar tentu saja beberapa jam Taruh lagi di tong lagi ya bro ya Masukin lagi Nyampai 4 harian lah Ntar insya Allah Kalau udah 4 hari Dilepas Udah hafal kandang ya bro Atau tongnya ya bro ya Ini saya langsung aja Taruh tongnya ya bro ya Ini yang Baru pertama ya bro Satu hari ini ya bro Ini saya masukin ya bro ya Tutup bro Ya oke bro Lanjut lagi besok ya Hari kedua ya bro ya Oke Oke bro Ketemu lagi ya bro ya Di channel suno buah Ini terusan yang kemarin ya bro Yang membahas Tips Burung merpati Biar Apat kandang Apal kandang Atau apatang ya bro ya Ini yang kedua Harinya Itu yang dikandang ya bro ya Itu ya Mau saya ambil lagi ya bro ya Saya ambil Taruhin di Langkah Diberi makan dan minum Ya Selang beberapa jam lah ya bro ya Ntar masukin lagi ya bro ya Sampai 4 hari ya bro ya Lanjut Ini ya bro ya Mau saya taruh di tong Dikasih minum Dan makan dulu bro Ini ditaruh disini Tujuannya biar Apal lingkungan sekitar ya bro Kalau ntar Kempat dirinya saya lepas Kan udah Tahu lingkungan sekitar Lanjut bro Saya kasih makan dan minum Oke ya bro ya Ini mau saya kasih makan Dan saya kasih minum ya bro ya Tuh Burungnya pada makan kan Ya udah ya bro ya Tunggu Nampak Beberapa jam lagi ya bro ya Kita tunggu ntar Kalau udah Beberapa jam Saya masukin lagi Ketongnya ya bro ya Lanjut lagi ntar ya bro ya Oke bro Kita lanjutin lagi ya bro ya Kan itu Tadi udah Makan ya bro ya Udah Juga udah Beberapa jam ya bro Udah satu jaman Lebih lah Sekarang Saya masukin ketong lagi ya bro ya Lanjut Ini bro ya Ini yang udah Kedua hari ini ya bro ya Saya masukin ketong lagi bro Kita tutup lagi Kita tutup lagi Udah Saya tutup ya bro ya Ya Bagi teman-teman Yang mau Mencoba Biar Burung merpatinya Hafal ya Ikutin terus video saya Begini caranya ya Teman-teman ya Ya Kalau Umpama Enggak Ditaruh dirangkap Disitu aja Gak apa-apa Yang penting Kelihatan lah Tongnya Buat Dikasih makan Dan dikasih minum ya bro Kayak Tongnya saya itu kan ada Sengaja saya bikin Ada stringnya itu Di atas ya Ya Kalau Umpama Saya ngasih makan kan Tahu burungnya ya bro Tapi ini saya Ngasih makannya Dirangkap ya bro ya Biar tahu Lingkungan sekitar juga Kalau saatnya dilepas Biar cepat Hafal ya bro ya Lanjut besok lagi Oke Oke bro Jumpa lagi dengan saya ya bro ya Ini mau Nyambung yang kemarin Yang Ketiga harinya ini bro Yang biar Merpatinya Hafal Tong atau Kandang ya bro ya Itu Tongnya ya bro ya Mau saya Taruh dirangkap dulu ya bro ya Langsung aja ya bro ya Selamat menikmati Ini ya bro ya Mau saya taruh Dirangkap dulu ya bro Biasa ya bro ya Biar tahu Lingkungan sekitar ya bro ya Ya oke Ntar lanjut lagi Dikasih Makan dulu ya bro ya Oke ya bro ya Ini mau saya kasih makan dulu ya bro ya Burungnya ya bro ya Itu 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 Makan dulu bro Ini Ini ditaruh dirangkap Atau kurungan Biar Menghafalkan Lingkungan sekitar ya bro ya Ntar Beberapa jam lagi Saya masukin ketong lagi bro Ini udah ketiga harinya ya Besok tinggal Keempat harinya bro Langsung saya lepas ya bro ya Ini merpati belum hafal ini bro Karena posisi Kandang kaya kan Kandangnya ditutup semua ya bro ya Karena ini mau saya jadi Jadiin rumahan bro Ya oke bro Ini udah Beberapa jam ya bro ya Mau saya masukin lagi ketong ya bro ya Lanjut Ini ya bro ya Masukin ketong Kita tutup lagi bro Oke bro Lanjut lagi Besok ya bro ya Yang keempat harinya Mau langsung saya lepas ya bro Oke Oke bro Jumpa lagi dengan saya ya bro ya Ini lanjutan Yang keempat harinya ini ya bro ya Yang burung biar Hawal tong Atau Kandang merpati Atau pagukon ya bro ya Itu tongnya ya bro ya Kita langsung aja Dari lepas bro Ini udah keempat harinya ya bro ya Ini mau saya langsung lepas bro Itu ya bro ya Buka saya buka bro Suruh keluar sendiri bro Saya keluarin aja ya bro ya Saya keluarin aja ya bro ya Ini mau saya lepas ya Udah hafal apa belum Oke 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 bro Saya lepasin Tuh masuklah lagi Tuh bro Nggak mau keluar bro Ini mau saya lepasin lagi ya Dua-duanya ya Ini udah keempat harinya bro Mau langsung saya lepasin aja ini bro Keempat harinya ini ya bro Tuh Tuh ya bro ya Tuh 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 Oke bro Ya Itu ya bro ya Ceweknya masih disitu bro Masih di atas tong bro Kalau Merpati boroknya di luar itu bro Itu ya bro ya Coba Kita lihat aja bro Mau masuk ke tong abang Nggak bro Tuh Tuh itu Bro loroknya turun kan Bro yaitu Bro udah hafal tong Bro udah empat hari sih Bro ya oke ya bro ya cukup sekian dulu ya bro ya pembahasan tentang merpati biar hafal tong atau kandang ya Bro bagi temen-temen atau adek-adek yang belum tahu caranya biar menghafalkan merpati ketong bisa lihat video saya bro ikuti terus video saya bro ya jangan lupa like comment dan subscribe biar Bro ya oke